Pemirsa Kejaksaan Negeri Tanjung Cabung Timur telah menetapkan 4 orang pejabat KPU Tanjung Cabung Timur sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dan nahibaw pemilihan kepala daerah tahun 2020 lalu. Dari 4 orang tersebut, 2 orang masih DPO. Kejaksaan Negeri Tanjung Cabung Timur menetapkan 4 pejabat KPU Tanjung Cabung Timur sebagai tersangka, yaitu Nurholis yang menjabat ketua KPU Tanjung Cabung Timur. Sumardi, Sekretaris KPU, Hasbullah sebagai Bendahara KPU, dan Mardiana sebagai pejabat penanda tanganan surat perintah pembayaran. Sebelumnya, tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Tanjung Cabung Timur melakukan penjemputan paksa 2 pejabat KPU Tanjung Cabung Timur di kantor KPU Tanjung Cabung Timur. 2 pejabat KPU Tanjung Cabung Timur yang diamankan tim penyidik tipikor Kejaksaan Negeri Tanjung Cabung Timur ini masing-masing yaitu Sumardi yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Tanjung Cabung Timur dan Hasbullah yang menjabat sebagai Bendahara KPU Tanjung Cabung Timur. Sementara 2 tersangka yakni Ketua KPU dan Pejabat PPSPM KPU Tanjung Cabung Timur belum diamankan dan masuk dalam daftar pencarian orang. Kejaksaan Negeri Tanjung Cabung Timur menemukan adanya dugaan korupsi dana hibah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dengan kerugian negara sebesar Rp892 juta dari kegiatan perjalanan dinas, pengadaan ATK, dan kegiatan fiktif. Perhitungan adanya temuan kerugian negara tersebut Kejaksaan Negeri Tanjung Cabung Timur menggunakan perhitungan dari audit akuntan publik. Dari penangkapan tersebut, kami yang tadinya ada empat tersangka karena yang cuma menemukan dua tersangka yaitu atas nama S sebagai Sekretaris KPU dan H sebagai Bendahara. Dua orang lagi kami belum temukan sampai hari ini, bahkan tadi sore juga dari siang, semua tim saya kesana ke Kota Jambi mencari langsung alamat kejuaraan tersebut. Sehingga sampai malam ini tidak dapat dan kami juga didampingi beberapa perang tersangka kami tahan 20 hari dan hari ini sampai tanggal 29 November. Kejaksaan meminta kepada dua pejabat KPU Tanjung Cabung Timur yang sudah ditetapkan tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang untuk berlaku kooperatif dan segera menyerahkan diri agar proses hukum dapat berjalan.